Intro Shalom saudara yang terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami agar kasih dan anugerah alas nantiasa menaungi saudara sekalian Saudara, pagi ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan Dalam Matius 20 ayat 17-19 Matius 20 ayat 17-19 saya akan bacakan bagi bapak ibu saudara sekalian Demikian firman Tuhan Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil kedua belas muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Supaya ia diolok-olokan, disesah dan disalibkan Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus Bapak ibu saudara sekalian, sekali lagi Yesus memberitahukan apa yang akan terjadi padanya kepada murid-muridnya Bahkan kali ini Yesus menggambarkan penderitaan yang akan dialaminya secara mendetia Bahwa ia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk dihukum mati Bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-18 Ia juga akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Untuk diolok-olok, disesah dan disalibkan Kita bisa lihat itu dalam ayat yang ke-19 Tetapi jika kita perhatikan sekali lagi juga Dalam setiap akhir pemberitahuannya tentang penderitaan yang akan dialaminya Yesus mengungkapkan bahwa pada hari ketiga ia akan dibangkitkan Saudara, saat menyatakan kebangkitannya Yesus sedang memberikan kekuatan dan pengharapan kepada murid-muridnya Ia tahu bahwa murid-muridnya juga akan mengalami penderitaan yang sama dengannya Sebut saja, Matius meninggal dengan cara disiksa dan dibunuh dengan pedang di Etiopia Markus diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan yang berbatu Yohanes digoreng dalam minyak yang mendidih dan lain sebagainya Dan nubuat tentang kebangkitannya memberikan pengharapan akan kehidupan yang kekal bersamanya Sehingga dengan pengharapan tersebut Murid-muridnya dapat menjadi lebih tabah dalam menjalani setiap panggilan mereka Saudara, sikap tabah adalah sikap batin yang dapat menerima Apa yang diberikan oleh kehidupan Bahkan penderitaan, masalah, dan permumulan Sehingga tetap dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera sejati Ketabahan Kristen tidak bertumbuh di dalam suasana yang nyaman Penuh dengan kebahagiaan dan kebanggaan Tetapi justru di tengah-tengah tekanan hidup Oleh sebab itu, mari tetap sabar dalam menanggung segala tekanan hidup yang saat ini sedang saudara alami Sebab melalui semua kesulitan yang sedang kita alami Tuhan sedang mengerjakan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar Saudara, apa ada pergumulan hidup yang sedang saudara gumulkan saat ini Jika ada, mari datanglah pada Tuhan dan curahkanlah isi hatimu kepadanya Maka ia akan memberikan kekuatan, menumbuhkan ketabahan, dan mengalirkan damai sejahtera dalam batin saudara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Demikian perenungan pada pagi hari ini Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang mengingatkan kami untuk kami tetap tabah dan sabar Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton